Terima kasih ya, Masya Allah, udah cantik, baik hati, dan gak pelit lagi. Madu ini hasilnya bagus banget Pak Jun. Kamu jualan madu juga tuh, bukan cuma jualan panci. Ya apa aja, yang bisa saya jual, saya jual Pak Jun, selain harga diri. Saya gak butuh madu. Ini bisa bikin Pak Jun berasa muda lagi. Saya gak mau. Harganya murah Pak Jun. Loh, berarti palsu dong? Ya Allah, saya jadi serba salah deh. Saya kasih harga murah, dibilang palsu. Saya kasih harga mahal, dibilang kemahalan. Nah sudah, kamu gak usah jualan aja kalau gitu. Coba beli satu aja dulu Pak Jun. Kalau emang gak berkhasiat, besok gak usah beli lagi juga gak apa-apa. Saya gak minat. Yusin, yusin. Pak Jun, madu ini bagus juga untuk hadiah yang diberikan ke seseorang. Contohnya, D.E.T. Loh, Pak Jun? Pak Broto? Eh, D.E.T. Eh, saya mau menawarkan madu ini buat Pak E.T. Oh, berapa harganya? Satu botol madu ini harganya 200 ribu. Asli madunya, Pak? Asli, adik saya di Garut, dia ambil sendiri di hutan. Kalau gitu saya mau satu deh. Buat Troy. Iya bener. Biar cepat sehat deh. Terima kasih ya. Masya Allah, udah cantik, baik hati, dan gak pelit lagi. Pak Jun, karena saya ikut Pak Jun sampai sini, alhamdulillah madu saya jadi laku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. D.E.T. Bisa diskusi sebentar. Sekarang Pak Jun. Aduh, kalau sekarang gak bisa. E.T. ada urusan lagi soalnya. Maaf ya. Ya sudah, gak apa-apa. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersiap. Pak Jun nyesel ya? Coba tadi Pak E.T. dibeliin madu sama Pak Jun. Saya yakin, Pak E.T. pasti seneng. Permisi. Gagal maning, gagal maning. Tahu dua, 10 ribu. Bawang sama daun singkong jadi 25 ribu. Nahudin, beli sayurnya dong. Iya, Pak. Sayur apa, Pak? Mumpung masih komplit, dipilih aja. Oh, iya, Pak. Tadi saya dengar di kiosnya Samsul, katanya si Resti itu mau Hakikain anaknya. Hah? Hakikah kan anaknya yang gak punya bapaknya. Iya, Pak. Emang siapa lagi? Itu si Resti sok-sokan amat ya. Pakai pengen Hakikah segala. Emangnya dia bisa kebeli kambing dua apa ya? Bahkan nama kecongol, Pak. Ya, kali aja dia udah ada kambingnya, Pak. Empuk, jangan jadi tukang fermak, Pak. Siapa yang jadi tukang fermak, sih, Din? Itu, sukanya yang ngecilin orang doang. Iya, siapa juga yang ngecilin orang? Gak boleh gitu, Marni. Biasaan dia, Pak Marni, ya? Iya. Ini, apa lagi, Pak Iis? Biasa ya, Din. Masuk buku. Utang. Iya, masa Marni doang yang boleh mengutang, sih, Din? Jangan perhitungan. Dia caket aja, biar gue ada temannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, sebentar ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Di! Laras belum buka. Tau tuh, telat kali dia. Mau laundry? Iya, Nih. Bentar. Kamu duduk dulu, sambil nge-laras. Masih, ya? Eh, iya. Tapi lupa. Bentar ya, Bu. Senyum-senyum. Ih, bulan ini Bapak gak bisa kirim uang juga. Ya udah, mau gimana lagi? Pelanggan beras? Pelanggan beras yang mana, Pak? Oh, yang itu. Ya udah, nanti coba ibu temuin, ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Resti, Waalaikumsalam. Kok kamu udah pulang? Iya, Resti tadi abis nganterin ibu Burbu ke pemberi deket sini. Jadi ya, Resti mampir sekalian, mau liat mauza. Mauzanya udah bobo. Oh, ibu bisa telfonan sama Bapak? Iya. Ibu pikir bulan ini bakal dapat kiriman uang. Tapi ternyata Bapak belum gajian. Oh, Rest. Tadi Bapak bilang, katanya kita disuruh temuin pelanggannya. Barangkali ibu pesan beras. Biar Resti yang temuin, Bu. Cing. Iya. Gimana ya? Si Roy gimana? Eh, Roy di kamar. Oh, jadi gue langsung ke kamarnya aja ini. Ntar dulu deh, Cing. Kayaknya Rum harus telfon Cing May dulu. Biar gimana pun kamu harus izin. Iya, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan gak diizinin juga gak apa-apa kok. Rum coba dulu ya. Iya, iya. Kembalinya. Iya. Makasih ya, Bapak Cik. Sama-sama. Assalamualaikum, Cing. Waalaikumsalam. Ada apa, Rum? Ada masalah di rumah? Enggak. Aman semuanya. Roy lagi apa? Roy di kamar, lagi zikir. Alhamdulillah. Cing, gini. Kalau menurut Rum nih ya, Cing. Kayaknya Roy itu butuh. Oh, butuh relaksasi gitu. Butuh dipijet biar lebih relaks, Cing. Ya, ini kan demi kesembuhan Roy juga ya. Oh, yaudah. Gak apa-apa, bagus. Rum ada kenalan gak yang bisa mijit? Kalau ada, panggil aja ke rumah. Nanti Cing yang bayar. Oh, ada-ada-ada, Cing. Ada. Yaudah, ini Rum ajak Cing Eti ke sini ya. Gue pijetin Roy. Tunggu, tunggu, tunggu. Siapa tadi? Cing Eti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa lo? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Hah? Nih dia nih, Di. Orang yang jaga laundry kaki telat nih, Lu. Apaan sih, Bay? Lu gak usah lebay deh. Kapan gue telat? Orang cuma baru hari ini juga ya. Ya, tetap aja lah, Ras. Yang namanya telat tuh tetap telat. Terima kasih, Bay. Ntar juga bakal kebiasaan. Udah, diem deh, diem deh. Diem, lu. Diem, 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 diem. Udah. So, aku kesana dulu ya. Makasih kursinya. Sama-sama. Yuk, Di. Ya. Nih. Leras gue mau laundry bed cover. Oh, lo mau laundry bed cover. Lo tuh men telat. Iya, Di. Lo tau gak tadi nih ya, gue abis ngeliatin si Danti ngomelin pomarni. Kenapa Danti ngamuk? Jadi kan pomarni tuh jualan krim malem. Nah, gue sama Danti beli. Danti udah cobain krimnya semalam. Eh, gak taunya pagi-pagi ngongol jerawat di mukanya. Yaudah deh, lo tau sendiri. Abis pomarni sama Danti. Ya ampun, ada-ada aja sih lagian. Makanya. Yaudah, yuk. Gue buka kias dulu ya. Ntar, gue pegang dulu. Oke. Weer questingin. Ngoron. Joachim. Terima kasih.